Welcome back to the channel, Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semua dimenapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market index dollar atau DXY Seperti apa perkembangan index dollar saat ini Langsung aja kita bahas Dan kita mulai di time frame monthly ya Untuk memasuki bulan Oktober ini Kita akan coba untuk melihat seperti apa peluang dan pergerakan Untuk index dollar khususnya di bulan Oktober Langsung aja kita lihat di chart Ini saya tarik zoom out ya Yang paling kecil Anda perhatikan Dimana pergerakan daripada Index dollar berjalan dari tahun 1968 Yang anda bisa lihat sekarang di chart Dan bergerak seperti ini Dan dalam sejarah tertingginya mencapai 164.720 Dan terendahnya mencapai area 70.698 Dan saat ini kalau kita lihat Bergerakan memang menuju ke area 50% Daripada high dan low adalah di kisaran disini yang resistant Tertingginya dari tanggal 2 Juli 2021 ya Maksudnya itu bulan Mau start ya startnya pokoknya dari tanggal 2 Juli Jadi bulan Juli ini soalnya kita lihatnya di monthly ya 2 Juli 2021 Yaitu di 121.020 Ini kondisinya Dan saat ini harga bergerak di area 111.907 Harga saat ini Kalau dari struktur terakhir seperti ini ya Kondisinya terlihat naik setelah ada breakout Dimana ada area terkuat Support terkuat yang awalnya adalah resistant terkuat Di breakout menjadi support untuk saat ini Seperti apa lanjutan dari perkembangan pergerakan indeks dolar Sekarang kita akan membahas Dari setelah pergerakan indeks dolar ini Breakout structure ya Dimana area resistant berhasil di breakout saat ini menjadi wilayah support Yaitu di kisaran 103.02 sampai dengan 103.783 Dan posisinya di bulan terakhir kemarin Di bulan September Itu membentuk hike monthly bulan September Yaitu di 114.778 Dari tingkat terendahnya low monthly yaitu di 107.68 Di sini Dari pembukaannya adalah 108.83 Artinya dorongan buyer sangat mendominasi ya Di indeks dolar sampai dengan posisi di bulan September kemarin Tapi saya melihatnya apakah di bulan Oktober ini Akan ada koreksi dulu sebelum dia naik Karena kalau kita lihat memang dari pergerakan Dari titik terendahnya ini ya Sampai dengan keatasnya ini Posisinya memang strong banget Ada pun kalau dia koreksi ya Minimal di bulan Oktober ini Harus berhasil breakout di bawah open monthly bulls Yaitu di 108.83 Harus berhasil breakout dan close di bawah ini Sampai dengan akhir Oktober Baru nanti di bulan berikutnya Di bulan November bisa dikatakan Ada peluang besar untuk indeks dolar akan terkoreksi Sampai dengan wilayah support Yaitu di 103.02 Sampai dengan 103.783 Bisa juga akan menuju ke wilayah sini Baru dia bump lagi naik Tapi dengan syarat itu tadi Dengan syarat Ini saya perbesar Syaratnya adalah Di bulan Oktober ini Dimana candle monthly harus berhasil breakout di bawah Dan close di bawah 108.836 Dimana nanti kita lihat Tiap harinya, tiap minggunya Pergerakan day per day nya ya Dari pergerakan indeks dolar Supaya apakah ada potensi kekuatan dorongan seller Yang mendorong hingga mendekati open monthly bulls Yaitu 108.836 Jika sudah berhasil menduduki wilayah Atau turun sampai dengan minimal open nya sini Ya maka kecenderungannya pasti akan terlihat Akan menuju wilayah terkoreksi ya Yaitu wilayah support Oke tapi kalau nanti Dalam pergerakan di bulan Oktober ini Ternyata dia menjauh daripada pembukaannya ini Apalagi mendekat dan berhasil breakout di atas hike monthly 114.778 Maka saya pastikan harga akan menuju ke wilayah resisten Yaitu di 121.02 Yaitu tahun 2021 Di bulan Juli Besar kemungkinan juga seperti itu Makanya kita lihat dulu Pergerakan di time frame yang lebih kecil Kita cocokkan dulu ya di time frame Weekly Karena tren besar daripada indeks dolar Masih kecenderungan naik ya Nah ini untuk weekly sendiri Anda bisa lihat Ada candle warna merah Artinya minggu kemarin seller lebih mendominasi ya Sampai akhirnya ada Pelemahan pada indeks dolar Setelah mencapai tertingginya 114.778 Dan terjadi dorongan yang kuat pada seller Sampai dengan membentuk low weekly Ini ada low weekly ya Ini saya perbesar seperti ini Yaitu low weeklynya di kisaran 111.576 Disini Dan pembukaan adalah open weekly bears ya Karena candle nya turun Yaitu 113.023 Artinya area ini Minggu ini juga akan bisa menjadi penentu Jika mana Minggu ini dari Senin sampai Jumat Anda perhatikan ya Jika indeks dolar Naik menuju open weekly bears 113.023 Maka kecenderungannya akan pasti naik Menuju high monthly Tapi kalau dari Senin sampai dengan Jumat Terjadinya breakout di bawah low weekly Di bawah terendahnya minggu kemarin 111.576 Saya pastikan akan menuju wilayah support Dan akan bergerak turun Sampai mendengkati open monthly bull sebelumnya Maka saya bilang tadi Area-area ini yang nantinya akan menjadikan Acuan atau kunci kita Ketika melihat indeks dolar ini Kecenderungannya turun atau naik Jelas ya Dari weekly kita sudah bisa menganalisa Ada tekanan seller yang besar Di minggu kemarin Apakah nanti dengan data-data rilis Setiap hari Senin Selasa Rabu Kamis dan Jumat Sentimen pasar Melihat Bahwasannya indeks dolar akan melemah lebih dalam Maka dia akan breakout di area-area penting ini Ini secara data ya Secara data yang kita bahas Besar kemungkinan dengan adanya Pembentukan candle turun Ekor panjang, bodi panjang seperti ini Besar juga di minggu ini Kemungkinan besar akan berlanjut turun Tapi nanti kita lihat dari Senin Hari ini Akan mengunji kuat di wilayah low weekly 111.576 ya Kalau hari ini Close di bawah low weekly Besar kemungkinan akan menguji wilayah support Dan seterusnya Maka akan Akan ada potensi kuat Menuju open monthly bulls Ya di sebelumnya Di bulan September Bisa terjadi Dan menuju Low monthly sebelumnya Sampai mendekati area support terkuat disini Artinya ini akan terjadi retest Baru dia bump naik Ini kondisi Saat ini ya Di weekly Sekarang kita lihat Di time frame daily Di time frame daily Ada pembentukan Di Tiga hari yang lalu ya Dari Jumat Kamis Rabu Ada bearish engulfing Setelah dia tidak mampu Breakout di atas resistance 115.369 Dia membentuk Heikman Lee Yaitu 114.778 Bearish engulfing Dan diteruskan oleh candle warna Merah Turun Impulsif Bearish Breakout Daripada open weekly bears Dan posisinya pun saat ini Masih bergerak sideways ya Dari candle hijau ini Di hari Jumat kemarin Masih ada tekanan buyer Yang menguji Daripada Pembentukan low terbaru 111.576 Dan saat ini akan menguji Dari dua wilayah ini Nanti kita lihat Time frame yang lebih kecil Pasti akan lebih Kita mengetahui ya Struktur dari pergerakannya Nah Anda bisa lihat Ini secara time frame 4 jam Kita perkecil Ada area sideways Ada gelombang sideways Pergerakan sideways Atau membentuk area Area build up ya Atau membentuk sebuah Pergerakan konsolidasi Maka kalau kita perhatikan disini Anda bisa lihat dari penurunan Candle Impulsive Bearish Atau gelombang Impulsive Corrective Impulsive Dan saat ini Menjadikan pergerakan konsolidasi Adalah area Sideways Atau area Pembentukan gelombang Corrective Dan di posisi saat ini Ada area yang Jadi acuan kita Ya Untuk melihat Daripada Indeks dolar Jika mana dia Breakout di low weekly Atau breakout di Resistance 112.671 Itulah yang akan Menentukan pergerakan Kurang lebih Beberapa hari ke depan Ya Ini Jadi kita tandain dulu Yang menjadi area penting Area yang wajib pantau Adalah wilayah ini dulu Yaitu low weekly Ini Pertama disini ya Yaitu di 111.576 Ya Ini 111.576 Yang menjadi wilayah pantau kita Kita copy Dan wilayah pantau berikutnya Adalah yang disini Yaitu di 112.671 Itu menjadi wilayah pantau Ada dua areanya Ya Ada dua areanya Yang wajib teman-teman Pantau Jadi Kemungkinan besar Kalau kita lihat Posisi ini Kita tinggal tunggu aja Mana dulu yang di breakout Tapi secara Kita lihat Dari EMA 50 Yang bergerak Ya Ini sudah berhasil breakout Dan posisinya Sekarang berada Di bawah EMA 50 Maka Kecenderungan turun Lebih besar Daripada Naik Tapi apapun itu Kita masih bisa melihat Potensi Dimana Kalau terjadi Impulsive bearish Dan close di bawah Low weekly 111.576 Maka indeks dolar Bisa bergerak Lebih turun Ya Kenapa ini kita bahas Indeks dolar Ini indeks dolar Pengaruhnya di semua Mata uang ya Baik itu di Per USD Ya Atau lawannya USD Ya Atau searah dengan USD Semua pengaruhnya disini Apalagi berhubungan dengan XAU USD Atau gold Itu juga pengaruh Maka teman-teman juga harus Memperhatikan Pergerakan Daripada indeks dolar ini Ya Jadi saya ulangi lagi Untuk dengan kondisi saat ini Kita lihat Indeks dolar Masih bergerak Sideways Ya Tidak ada perubahan Yang signifikan Masih membentuk Area konsolidasi Minimal Dia harus break Kalau dia naik Ya Dia harus breakout Wilayah Resistance 112.671 Breakout impulsif Bullish Dan bergerak naik Atau dia akan Breakout impulsif Beris Di bawah 111.576 Jadi gambaran saya Yang pertama Ini Arianya menunjukkan Potensi Sideways Seperti ini Jadi saya yang tidak Menambahin Tidak mengurangi Memang kondisinya Saat ini Membentuk Sebuah area Konsolidasi Atau Sideways Ya Kita nanti tunggu dulu Sampai area mana dulu Yang di breakout Yang pertama ini Yang kedua Kalau di breakout Impulsif Bullish Seperti ini Close di atas Daripada Resistance 112.671 Besar kemungkinan Dia akan Naik ke atas Retest Dan menuju Wilayah Ini ya Kesini dulu Ada Resistance terdekat Seperti ini Dan menuju Ke area Resistance Ini menjadi Resistance Saya ganti dulu Ini menjadi Area Resistance Oke Ini juga ada Resistance Yang terdekat Dengan harga Running berikutnya Adalah ini Targetnya Ini menjadi Wilayah Resistance Nah Gambarannya seperti ini Jelas ya Jadi kalau posisinya Ini bergerak Breakout Impulsif Bullish Maka akan Menuju ke Wilayah Resistance Berikutnya Tapi kalau Pergerakannya Impulsif Beris Di bawah ini Ya Di bawah ini Di bawah 111.576 Besar kemungkinan Dia akan Menuju ke Wilayah support Yaitu 110.7786 Posisinya Bisa menuju Ke sini Ini dulu Perkembangan Yang bisa Saya sampaikan Untuk Indeks Dolar Insya Allah Nanti Setiap hari Saya akan Bahas ya Karena Minimal Teman-teman Bisa buat Acuan Jika mana Indeks Dolar itu Menguat Pengaruhnya Di Market Euro USD OC USD GPP USD Maupun XO USD Kalau Indeks Dolar Menguat Maka 4 mata Uang Dan Sorry 3 mata Uang Dan 1 komoditas XO USD Bisa terjadi Penurunan Jika mana Indeks Dolar Melemah Dari 4 Market Ini Terjadi Penguatan Intinya Disitu Kalau Dari Oil Sendiri Biasanya Searah Dengan Indeks Dolar Biasanya Searah Indeks Dolar Tapi Pengaruhnya Lebih Kepada OPEC Biasanya Ada Meeting Di Timur Tengah Perkumpulan Negara-negara OPEC Yang bisa Mempengaruhi Daripada Curut Oil Sendiri Tapi Garis Besarnya Anda Harus Mengikuti Daripada Pergerakan Indeks Dolar Saat Ini Dan Ini Kondisinya Saat Ini Indeks Dolar Masih Dalam Tekanan Seller Menurut Saya Seperti Itu Maka Ada Koreksi Daripada 3 4 Mata Uang Yang Akan Sudah Saya Sebutkan Sebelumnya AUSI Euro GBP Dan XAU USD Bisa Terjadi Bullish Untuk Koreksi Ini Gambarannya Daripada DXY Atau Indeks Dolar Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Selalu Support Daripada Awal Video Sampai Dengan Akhir Dan Jangan Lupa Selalu Bagikan Video Ini Keteman Teman Kalian Suma Sumpah Mereka Suma Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Yang Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank You Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh